Patricia Doe mengawali karirnya sebagai seorang model pemirsa dan dia pun menjadi terkenal di kancah internasional karena seorang model pula. Dan kini dia sebagai seorang host daripada insert akan sharing keseharianya saat menjalani proses pemotretan. Dan di sini Pat akan melakukan makeover pada wajahnya dan dia akan kasih tau kepada kita kira-kira bagian dari wajahnya yang perlu ditonjolkan yang mana, yang perlu ditutupi yang mana. Dan dengan gayaan yang khas juga Pat akan memberikan tips kepada para pemirsa yang mungkin ingin menjadi seorang top model seperti dirinya. Banyak ya materinya, jadi langsung saja kita melihat Patricia Goe, ini dia. Aktivitas modeling memang menjadi rutinitas Patricia Goe di dunia entertainment. Pengalamannya menjadi runner-up ASEAN Top Model 4 ini memang membuka kesempatan luas bagi para pet untuk mengeksplorasi bakatnya. Dan seusai menjadi host insert kemarin, wanita kelahiran 14 Juli itu menjalani sesi pemotretan untuk cover sebuah majalah. Bagaimana keseruan sehari bersama pet? Berikut liputannya untuk Anda para pemirsa. Hai pemirsa insert, saya Patricia Goe, baru selesai siaran nih dan sekarang mau berangkat ke photoshoot nih. Habis ini saya akan ada photoshoot untuk cover for her world. I'm so excited, oh my god. Untuk bulan November, cuy ya. Seru deh. So, ikutin ya perjalanan aku dan aktivitas aku pada hari ini. Apakah aku akan citer membahana? Kita lihatin ya, bersama-sama. Yuk ikut. Cus! Setelah sampai di sebuah studio kawasan Cipete, seorang makeup artist pun langsung memakeover wajah serta penampilan pet. Lalu bagi wanita 26 tahun ini, bagian wajah mana yang menjadi perhatian khusus? Eyebrow! Alis tetep ya? Alis tetep, eyebrow. Walaupun sekarang akhirnya eyebrow aku sudah lumayan banyak, tapi tetap kurang tebal. Jadi kita mencegahkan ya, kata, Lian. Kalau aku tuh diawali oleh, apa ya, waktu itu aku bikin video yang untuk insert model. Tanpa aku sadarin, apa yang kamu tidak bisa hidup tanpa apa gitu kan. Terus ternyata di video itu aku bilang, I cannot leave without eyebrow pencil. Disitulah semua orang pada bilang ini, eyebrow pencil. Terus setelah gue pikir-pikir, ya beneran juga sih ya, gue gak bisa. Gue harus bikin alis terus gitu kalau gue peringkir. Itu deh. Ikutin terus ya pemirsa perubahannya seperti apa. Stay tuned. Kendala aku tadi untuk foto mungkin lebih yang apa ya, karena setiap baju yang kita dapatkan, setiap photoshoot beda-beda. Dan juga rambut dan makeup moodnya berbeda. Dan setiap majalah itu memiliki trademark yang sendiri. Mereka maunya yang fierce, terus tapi harus elegan, ada yang mau seksi. Nah itu setiap majalah itu memiliki trademarknya sendiri. Dan we have to follow kan. Jadi yang tadi apalagi, saya pakenya lumayan agak seksi ya. Terus tapi tetap harus fierce. Seksi tapi fierce, gimana tuh? Tapi harus elegan. Matanya dieleganin. Lah, meteng gue gimana ya? Nah itu tuh kayak agak-agak keranju tapi ya, jujur satu duit. Setelah melakoni dua pekerjaan serta menjadi host dan model, lalu profesi manakah yang dirasa lebih nyaman dilakukan oleh Pat? Berasa nyaman mana host dengan model? Yang pastinya model lah ya, karena model itu kan udah dunia yang saya kerjakan selama kurang lebih lima tahun. Jadi foto-foto gitu udah, udah kayak jati diri bener ya. Tapi sekarang udah agak setengah-setengah sih. Soalnya udah lama banget gak doing modeling, kebaikan hosting, jadi kebaikan akan bercanda mau jadinya. Kadang-kadang fierce, kadang-kadang pernah ketawa mulu gitu. Lima tahun menekuni dunia modeling serta berkompetisi di kancah internasional, Patricia pun membagikan tips bagi para model yang juga ingin mengikuti jejaknya sebagai seorang model profesional. So, it's actually really easy to become a professional model. You have to know 3B, beauty, brand, and behavior. Jadi, beauty, brain, you harus pake otak ya. Dan behave, gimana cara kamu menghadapi klien, ketemu dengan makeup artist, stylist, atau siapapun itu. Ya gimana kamu menghadapi mereka, maksudnya kalian harus tetep baik gitu. Tapi baiknya bukan bohong-bohongan ya, Nek. Harus sincere. Itu aja sih. Bo, pokoknya you just have to do it. And make it done as soon as possible. Tapi tetep ya kita mau klien kita happy. Kalo kita klien kita happy, kita dipanggil lagi. Mau dong dipanggil lagi, continuously kerjaannya. Ya gak sih? Gua sih kayak gitu. Kalo lo, gimana? Terima kasih pemirsa Insar udah mengikuti kegiatan aku pada hari ini. Thank you so much and don't forget ya. Daaah. Mungkin lebih yang apa ya, karena setiap baju yang kita dapat kan setiap photoshoot beda-beda. Dan juga rambut dan makeup moodnya berbeda. Dan setiap majalah itu memiliki trademarknya sendiri. Mereka maunya yang fierce, terus tapi harus elegan, ada yang mau seksi. Nah itu setiap majalah itu memiliki trademarknya sendiri. Dan we have to follow kan. Jadi, yang tadi apalagi saya pakenya lumayan agak seksial. Terus tapi tetep harus fierce. Seksi tapi fierce gimana tuh? Tapi harus elegan. Matanya dieleganin. Lah, metong gue gimana ya? Nah itu tuh kayak agak-agak keranju tapi ya. Jujur satu duit. Setelah melakoni dua pekerjaan serta menjadi host dan model. Lalu profesi manakah yang dirasa lebih nyaman dilakukan oleh Pat? Berasa nyaman mana host dengan model? Yang pastinya model lah ya. Karena model itu kan udah dunia yang saya kerjakan selama kurang lebih lima tahun. Jadi foto-foto gitu udah kayak jati diri bener ya. Tapi sekarang udah agak setengah-setengah sih. Seolah udah lama banget gak doing modeling. Kebanyakan hosting. Jadi kebanyakan akan bercanda bahwa jadinya. Kadang-kadang fierce. Kadang-kadang pernah ketawa. Mulo gitu. Lima tahun menekuni dunia modeling serta berkompetisi di kancah internasional. Patricia pun membagikan tips bagi para model yang juga ingin mengikuti jejaknya sebagai seorang model profesional. So it's actually really easy to become a professional model. You have to know 3B, beauty, brand, and behavior. Jadi beauty, brain, juga harus pake otak ya. Dan behave gimana cara kamu menghadapi klien, ketemu dengan makeup artist, stylist, atau siapapun itu. Ya gimana kamu menghadapi mereka. Maksudnya kalian harus tetep baik gitu. Tapi baiknya bukan bohong-bongan ya, Nek. Harus sincere. Itu aja sih. Bo, pokoknya you just have to do it. And make it done as soon as possible. Tapi tetep ya kita mau klien kita happy. Kalo kita lihat klien kita happy, kita dipanggil lagi. Mau dong dipanggil lagi continuously kerjanya. Ya gak sih? Gua sih kayak gitu. Kalo lo gimana? Terima kasih pemirsa Insar udah mengikuti kegiatan aku pada hari ini. Thank you so much and don't forget ya. Daaah. Itulah tadi our Patricia Goh memperlihatkan tentang how to be the next top model ya pemirsa. Jadi memang harus profesionalitas, harus bisa untuk menginterpretasikan keinginan dari klien. Tadi katanya gimana caranya nih memandu antara seksi, elegan tapi fierce. Nah ternyata dengan mata melotot seperti itu ternyata kuncinya dari Pat. Yaudah kita akan terus mengikuti perkembangannya. Gak usah jauh-jauh pemirsa tinggal ke Insert ya. Padahal juga bisa ketemu dengan Pat ya. Dan berita selanjutnya. Jika Patricia Goh merasa bahwa adalah alis matanya yang membuat dia gak pede. Untuk Ayu Ting Ting dia merasa yang gak pede itu adalah lengannya. Dia merasa lengannya yang besar. Padahal ya kita kalo ngeliat kayaknya fine-fine aja, kecil-kecil aja. Badannya Ayu Ting Ting kan juga mungil dan juga proporsional. Nah tapi rupanya dia sendiri merasa sangat mawas diri dengan kekurangan yang alias adalah kelebihan lemaknya tersebut. Kira-kira apa yang dia lakukan ya untuk bisa menutupi itu dan membuat dirinya semakin pede. Nah jawabannya saat lagi. Insert Pagi akan segera kembali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!